Pemirsa aksi emak-emak mencuri perhiasan di toko emas di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera CCTV. Pelaku sangat lihai dan membagi tugas. Seorang mengecoh pegawai toko dan pelaku lainnya memasukkan perhiasan incarannya ke baju. Kini, polisi telah menjelidiki kasus pencurian guna menangkap pelaku. Kamera pengawas merekam aksi dua orang emak-emak saat mencuri kalung emas di toko emas Bintang 52, Pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Dalam aksinya, mereka saling membagi tugas. Seorang emak-emak meminta pegawai toko untuk memilihkan beberapa perhiasan emas buat dirinya. Ketika pekawai toko lengah, pelaku memberikan kalung emas kepada rekan yang di belakangnya dan langsung disemunyikan di balik hijab yang dipakainya. Setelah mendapatkan kalung emas incarannya, kedua mama itu berlalu dan pergi dari toko emas. Akibat perbuatannya, pemilik toko kehilangan perhiasan emas berupa kalung seberat 9,680 gram atau sekitar 7 juta rupiah. Itu berapa orang? Dua orang. Dua orang. Ngambil apa itu? Ngambil kalung. Seberat? Seberat 9 gram, 680. Atau nominalnya berapa itu? Kira-kira ya 5 juta rupiah. Pihak Polsek Leces sudah monitor terkait dengan kejadian itu. Cuman sampai detik ini, dari korban belum ada masuk laporan ke Polsek Leces. Nanti kami akan coba mendatangi korban lagi, mengaporkan himpohan, buku perkenan bisa melaporkan penjaga tersebut ke Polsek Leces, agar kami bisa menjaga aktivitas tersebut lebih lanjut. Pemilik dan penjaga toko tidak merasa curiga terhadap kedua pelaku, karena saat itu kondisi toko emas tengah ramai pembeli dan penampilan pelaku meyakinkan sebagai calon pembeli perhiasan emas. Dari Probolingko, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.